Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Ken disini Hari ini kita akan membahas HSS Drill Beat Atau Matabor HSS High Speed Steel Yang biasa digunakan untuk besi ya Kita akan panjang lebar Menjelaskan secara umum Dan general Apa itu HSS Terbuat dari material apa Dan spesifikasi lainnya Dengan tujuan agar kalian Bisa mendapatkan manfaatnya Jadi jangan kemana-mana Tetap di Ken Adam Channel Kita akan kembali setelah intro berikut Ya guys, yang pertama kita akan bahas Mengenai basic materialnya Dan penggunaannya Secara basic material HSS ini terbuat dari Carbon Steel Dengan unsur paduan lainnya Seperti tungsten Ataupun Molybdenum Dan pada Zaman sekarang ini Produsen Lebih memilih Molybdenum ya Dan biasanya Kodanya itu M2 Secara harga Secara harga HSS standar ini lebih murah Dibanding kedua tipe diatasnya ini Dan untuk penggunaannya sendiri Dia lebih ke material yang bersifat Lunak ya Atau kurang keras Seperti baja-baja ringan Tembaga Bisa juga digunakan untuk kayu PVC Ataupun drywall Dan dia bersifat fleksibel Sehingga dia bisa di Asah Masih bisa di asah Ya, untuk selanjutnya Ini adalah HSS Cobalt HSS Cobalt ini Bajak paduan dari Bahan HSS Dan dicampurkan 5% Atau 8% Cobalt Untuk yang 5% Biasanya Dia punya kode M35 Dan untuk yang 8% Itu mempunyai kode M42 Untuk Cobalt ini HSS Cobalt Dia lebih kuat Dan lebih Tahan panas Tapi dia lebih rentan Untuk patah Untuk penggunanya sendiri Karena dia lebih kuat Dan tanpa panas Dia bisa Menembus Baja yang Atau material yang Lebih keras Seperti Stainless steel Ataupun Besi coran Dan bahan yang lainnya ya Kalau yang Standar HSS ini Tidak Recommend Buat Nembus Standless steel Cepat Tumpul Nanti Dan ini Masih bisa Di asa Dan yang Selanjutnya Adalah Ini Masuk ke Dalam Kriteria HSS steel High speed steel Tapi tidak Dengan materialnya ya Karena ini adalah Solid carbide Untuk solid carbide ini Paling kuat Paling keras Dan paling Tahan terhadap Temperatur panas Dibanding kedua tipe Di bawahnya ini ya Sehingga dia juga Lebih mahal Ketimbang Tipe dua ini ya Ya secara penggunaan Ini lebih digunakan Untuk material-material Yang lebih keras ya Seperti Stainless steel Titanium Maupun Nickel Jadi untuk material-material Lebih keras ini Disarankan Memakai Carbide ini ya Oke guys Yang kedua Mungkin kita akan bahas Mengenai Lapisan Atau coating Ya untuk coatingnya sendiri Terbagi beberapa Macam jenis ya Dan ini Yang pertama adalah Gak ada coatingnya Atau tipe Bright ya Yang memang Dia Kayak dilapisin apa-apa Jadi hanya Oles Setelah Finishing Jadi ini Harusnya lebih murah Ketimbang Tipe yang lainnya ya Dan yang untuk Yang kedua Adalah Ada dua ini Tipe Black oxide Dan Gold oxide Ya untuk Black oxide ini Dia Tahan karat Dan juga Mempunyai Pulumasan yang lebih baik ya Dia mengurangi Gesekan Dan juga Lebih Meningkatkan aliran Hasil Cipingan dia ya Atau serpihannya dia itu Jadi Karena kan dia lebih Tajam lah Untuk Black oxide ini Yang gold oxide ini Sebenarnya sama Tapi dia lebih menawarkan Ke durability nya ya Untuk Gold oxide Dan yang terakhir Coatingannya adalah Titanium Untuk titanium ini Sebenarnya ada Terbagi menjadi Tiga Dan yang ini adalah Tipe Tint Entry level nya dia Atau yang paling bawah Tipe Tint ini Berwarna Emas Berbeda dengan Memang gold oxide ya Agak segit Berbeda ya Gold nya Warna gold nya Untuk yang titanium Ini Titanium nitrate Atau tin Dia menawarkan Coating yang lebih Kuat ya Jadi surface nya itu Atau Lapisannya itu Lebih kuat dia Menambah Durability nya si Matabor ini Dan juga dia lebih Heat resistant ya Dan tentunya Tahan karat juga Sebenarnya Ya untuk Kedua tipe diatasnya ini Ada yang namanya TICN ya Titanium Carbon nitrate Dia itu Warnanya Agak sedikit Kebiruan ya Dia lebih Bagus Coating nya Dan lebih kuat Jadi bisa Menembus stainless steel juga Dia Tapi memang Untuk pasar Disini tuh Gak susah Menemukan TICN Dan yang terakhir adalah TILN High end nya Dari pelapasan Atau coating Nickel ini ya Eh nickel Titanium Jadi dia Memang lebih Superior Lebih kuat Dan lebih Tahan panas Oke guys Yang ketiga Kita akan Memasuki Geometri Atau bentuk Dasarnya dia ya Yang Dimana Geometri ini Akan terbagi Menjadi beberapa Bagian Dan yang pertama Kita akan Membahas Dari Point angle nya dia Atau sudut Tip nya dia Kepala Mata boranya itu Secara umum Sudutnya itu Terbagi menjadi dua Yang pertama adalah 118 Dan 135 Untuk yang 118 ini Biasanya Ya digunakan Untuk tujuan umum ya Atau general purpose Dan yang 135 ini Biasanya digunakan Untuk Material-material Yang Lebih keras ya Kita akan Coba Zoom Kita pasang dulu Makro nya Ya Ini dia Perbedaannya Jadi untuk yang 118 ini Dia agak sedikit Teruncing ya Dan Untuk yang 135 Itu lebih Lebar ya Jadi dia Untuk Penggunaan Material yang Lebih keras Dan Torsi Kita pun Bisa Lebih kuat ya Untuk menekan Dan Perputarannya Berulang Sehingga Lebih cepat Untuk material yang Lebih keras Oke guys Kita masih Pake Kamera Makro Untuk Geometri selanjutnya Adalah Self-centering Jadi Dengan Self-centering Ini adalah Perilaku Si Matabor ini Untuk Mengebor Pada Material besi Ini yang Tipe standar Dia tidak Mempunyai Perilaku Self-centering Jadi dia Kalau Mengebor Di Pengeboran Seperti baja Atau besi Dia akan Lari Untuk Mengakalinnya Biasanya kita Memakai Center Punch Atau Penetik Untuk Pengaboran Nah Untuk Yang kedua Ini Tipe Split Point Untuk Tipe Split Point Ini Dia Dibagi Jadi Antara Si Lips Ini Dia Dibagi Menjadi Dua Bagian Jadi Dia ada Pijakan Diatas Sehingga Ketika Hitam Mengebor Metal Atau besi Dia tidak Lari Jadi Tidak Memerlukan Center Punch Lagi Yang mempunyai Fitur Split Point Dan Yang ketiga Adalah Tipe Pilot Point Untuk Pilot Point Untuknya Seperti Ini Selain Dia memiliki Split Point Dia juga Yang diatas Ini Berfungsi Sebagai Accelerator Untuk Penetrasi Jadi Harusnya Dia lebih Cepat Menembus Baja Untuk Yang Material Seperti Kayu Sepertinya Tidak terlalu Masalah Untuk Yang Tipe Standar Pun Kalau Untuk Besi Atau Metal Kita Menurukan Split Point Ataupun Pilot Point Oke Yang selanjutnya Adalah Dari Sisi Helix Dia Yang ini Tipe Standar Ini Biasanya Banyak Digunakan Untuk Tujuan Umum Tipe Standar Ini Untuk Seperti Ini Biasanya Dia Di Sudut 30 Derajat Tipe Standar Ini Dan Yang Kedua Adalah Tipe Helix Seperti Ini Jadi Dia Bentuknya Lebih Kayak Mencengkung Jadi Agak Beda Dan Dia Mempunyai Sudut Helix Yang Lebih Besar Atau Yang ini 30 Yang ini 40 Jadi Daya Pengeluaran Dari Chipping Itu Lebih Besar Dan Biasanya Digunakan Untuk Material Material Keras Dan Ada Satu Lagi Sebenarnya Yang Di Kebetulan Saya Enggak Megang Itu Untuk Sudut Yang 10 Derajat Jadi Itu Untuk Special Application Sebenarnya Oke Mungkin Yang Terakhir Betul Tidak Ada Barang Jadi Ilustrasi Aja Mengenai Panjang Nya Atau Length Untuk Yang Tipe Standard Ini Biasanya Disebut Jobber Dan Yang Untuk Tipe Lebih Pendek Itu Disebut Stub Jadi Yang Biasa Kita Gunakan Itu Tipe Jobber Untuk Jobber Sendiri Untuk General Propose Dan Untuk Yang Stub Ini Lebih Kepada Pre-drilling Sebenarnya Karena Dia Lebih Pendek Jadi Dia Lebih Kuat Lebih Stabil Dan Lebih Akurat Hasil Pengaborannya Karena Dia Lebih Pendek Dia Tidak Bisa Menembus Material Yang Lebih Tebal Jadi Emang Cocok Untuk Pre-drilling Setelah Dia Masuk Baru Digantikan Dengan Jobber Untuk Tipe Stub Oke Semungkinan Yang terakhir Kita Bahas Mengenai Pembuatannya Resisi Pembuatannya Terbagi Menjadi Dua HSS R Dan HSS G Untuk Pembuatan HSS R Ini Dia Ditarik Dipanaskan Lalu Di Putar Di Roll Karena R Itu Roll Dan Dia Setelah Itu Digerinda Lalu Didinginkan Dan Diharapkan Dia Lebih Flexible Timbang HSSG Yang Proses Pembuatannya Ini Ya Memang Dari Besi Utuh Yang Langsung Digerinda Untuk Helix Ini Jadi Gerinda Untuk Float Ini Digerinda Dan Emang Diharapkan Dia Lebih Keras Dan Lebih Kuat Untuk HSSG Ini Kalian Bisa Temui Di Masing Producent Seperti Biasanya Bosch Yang Menampilkan HSSG Ataupun Di Wall Ya Guys Mungkin Itu Pembahasan Tentang HSS Kali Ini Dimana High Speed Steel Ini Diperuntukkan Berbagai Macam Keperluan Jadi Sesuaikan Dengan Keperluan Kalian Agar Tidak Terjadi Kesalahpahaman Terhadap Matabor Tertentu Yang Katanya Matabor Ini Tidak Tajam Atau Cepat Tumpul Ya Disesuaikan Aja Jangan Mengabor Stainless Dengan HSS Standard Cepat Tumpul Nantinya Walaupun Bisa Sebenarnya Tapi Dia Cepat Tumpul Pakai Cobalt Ataupun Carbide Ya Untuk Tipsnya Mungkin Untuk Pengeboran Besi Disalankan Itu Di Low Speed Dan Untuk Beberapa Spesifikasi Lainnya Seperti Carbide Ini Bisa Di High Speed Oke Mungkin Itu Aja Terima kasih Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh